Yang harus kamu tahu tentang Savana Purukambera Sumbah? Padang Savana mungkin sudah menjadi salah satu identitas yang sangat unik dari Pulai Sumbah. Salah satu padang savana yang memiliki panorama yang sangat indah adalah Savana Purukambera Sumbah. Padang savana ini merupakan salah satu padang rumput terluas yang tepatnya berlokasi di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumbah Timur. Apa saja keunikan dari padang savana Purukambera Sumbah ini? Yuk simak penjelasan menarik berikut. Perubahan warna rumput ketika berganti musim Padang savana Purukambera ini memiliki keunikan yaitu warna bukit dan savana yang ada akan berubah warna bergantung musim saat wisatawan berkunjung. Informasi dari masyarakat asli Pulau Sumbah, bukit yang tadinya berwarna hijau saat musim hujan dapat berubah menjadi warna kuning atau kecoklatan saat musim kemarau. Wisatawan bisa dengan mudah menemukan segerombolan kuda liar yang sedang mencari dan memakan rumput di savana ini. Banyak pohon kering yang akan kalian temukan dalam perjalanan di savana Purukambera, membuat setiap yang pernah ke sini ingin berkunjung kembali nantinya. Lokasinya sekitar 25 km dari pusat kota Wainapu dan dapat dicapai dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan sewaan. Dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mencapai lokasinya. Tidak ada transportasi umum ke tempat ini. Bagi pengunjung di luar Sumbah, wisatawan dapat menggunakan layanan ojek atau kendaraan roda 2 pribadi. Savana Purukambera tempat berpetualang yang sempurna Padang Savana Purukambera bisa menjadi destinasi berpetualang yang sangat sempurna. Berkeliling dengan kendaraan roda 4 untuk off-road menjadi suatu pengalaman baru dan tidak akan terlupakan oleh setiap orang yang berkunjung ke savana ini. Keindahan dan eksotisitasnya tidak kalah bagus dengan Padang Savana yang berada di benua Afrika. Siapkan segala peralatan yang diperlukan untuk bisa menikmati nuansa savana yang sangat seru sambil melihat hamparan luasnya wilayah Padang Savana dengan warna rumput yang kuning kecoklatan ini. Jangan lupa juga untuk mengabadikan foto ketika menyusuri Padang Savana ini dari dalam atau luar kendaraan kalian. Padang Savana Purukambera sering digunakan sebagai tujuan utama bagi wisatawan yang ingin melihat perilaku kuda Sumbah liar di habitat aslinya. Gerombolan kuda liar Sumbah akan terlihat lebih sering selama musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan. Hal itu dikarenakan di musim kemarau, Savana Purukambera menjadi sangat kering sehingga kuda liar akan lebih aktif merumput di luar hutan untuk mencari makanan. Spot foto yang eksotis di Savana Purukambera Jika kalian ingin mengambil foto dengan latar belakang Savana yang memesona maka Purukambera adalah lokasi yang sangat sempurna. Terdapat pepohonan yang sangat jarang terlihat dan hamparan padang rumput kering lah yang menjadi pembeda dengan lokasi foto lainnya. Siapkan pose dan outfit terbaik kalian ketika akan mengambil foto di Purukambera. Nikmati hangatnya mentari di Savana Purukambera Menunggu matahari tenggelam di Purukambera, salah satu spot terbaik di Sumbah Timur. Sembari menikmati golden sunset, kalian akan disuguhkan oleh pemandangan iringan sapi dan kuda liar. Setelah menghabiskan waktu yang tak terlupakan di padang Savana Purukambera, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi pantai yang indah di dekatnya yaitu Pantai Mundu ataupun ke air terjuan Tanggedu. Pasir putih dan lingkungan Pantai Mundu yang belum terjamah akan sangat membantu kalian untuk bisa bersantai dan menenangkan diri. Terima kasih telah menonton!